Ada apa? Kenapa kakak terkejut? Tridazernya dicuri, kak! Hilangnya Tridazer X! Jina-san, konnichiwa! Piddytoysへようこそ! Kyouwa, genki desu ka? A nata ga genki da to rishii desu! Junbi wa, deki ma shita ka? Soredewa, hajime ma shou! Hihiiii! Piddytoys! 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 Di episode 19 lalu, setelah balapan sengit tentara Protoseber melawan V-Magnum dan V-Sonic, Jay akhirnya telah kembali ke jalanan lurus dan tinggal di lab Profesor Suchiya guys. Di pertandingan lalu, hampir semua mobil peserta hancur tidak terkecuali mobil nyari utakaba yaitu Tridazer X. Oke deh, langsung aja kita bahas. Let's go! Intro Nah, di episode 18 ini, Doto Kabat telah kehilangan mobil balapnya yaitu Tridazer X. Peristiwa ini terjadi saat sedang makan malam bersama adiknya Jiromaru di gunung. Ryo tidak sadar kalau mobilnya yang terhutang di dalam tenda telah dicuri oleh seseorang yang misterius guys. Karena panik, Ryo langsung menghampiri kediaman Profesor Suchiya. Saat tenda ke lab, Ryo bertemu dengan Rersu dan Go. Akhirnya, mereka berempat pun pergi bersama-sama. Ryo merasa bersalah banget kepada Profesor Suchiya karena tidak menjaga Tridazer X dengan baik. Saat selesai menjadi hening, tiba-tiba Tokichi muncul dan mengejutkan mereka semua. Rupanya Tokichi telah mendengar kabar hilangnya Tridazer X. Dengan pasukan penyita yang dimilikinya, Tokichi berjanji akan menemukan siapa pelaku yang telah mencuri mobil Ryo tersebut. Walau Goseiba sangat melakukan niat baik Tokichi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan segera pasukan trio sayuran mencari jejak pelaku. Hihihi. Oh iya, saat mereka semua berkumpul di labnya Profesor tadi, hanya Jailah yang tidak ada bersama mereka. Ini membuat Tokichi jadi mencurigai Jay. Go dan Jiromaru sependapat dengan Tokichi. Tetapi, Ryo tidak ingin sebenarnya itu menuduh Jay, tanpa bukti yang pasti. Akhirnya, mereka berempat juga ikut mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Jay. Aduh, dasar Tokichi. Ternyata, kecurigaan Tokichi ada beneran juga guys. Mereka melihat Jay seorang diri pergi ke tempat tendanya Jay. Dengan hati-hati, mereka berempat bersembunyi ke dalam semak-semak. Bener saja, di tangan Jay mereka melihat ada mobil 3Dager. Tanpa menunggu lama lagi, mereka pun menangkap basah perbuatan Jay. Tanpa diduga, Ryo tak apa juga mengikuti Jay sejak dari tadi. Karena sudah ditangkap basah, Jay akhirnya mengakui perbuatannya itu. Tetapi, sebenarnya Jay tidak bermaksud jahat kok. Ia melakukan itu diam-diam karena ingin memperbaiki 3Dager Egg yang pernah dirusak olehnya saat balapan kemarin guys. Hihihi Tanpa malu, Go langsung mengalihkan pembicaraan dan memuji perbuatan Jay. Duh, dasar Go, padahal tadi dia sendiri yang paling emosi. Hihihi Ryo tak apa yang mendengar alasan Jay tersebut akhirnya mengerti dan memaafkan perbuatan Jay. Wow, nice. Tetapi, sebagai gantinya, Ryo menantang Jay untuk berdanding satu lawan satu guys. Retsu, Go dan yang lainnya pun tidak ingin ketinggalan. Tetapi, sayang karena Go, Tokichi dan Jiromaru telah meminjamkan suku cadang mobil mereka kepada Jay. Mereka bertiga pun jadi tidak bisa ikut balapan deh. Hihihi Oke teman-teman, gimana? Kalian suka dengan cerita ini? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, ya matanya! Mampu naa! Mampu naa! Mampu naa! Mulai! Apa? Kawat! Si kunyadangnya dipinjam bola Jay! Bener! Ga ada semuanya! Curang! Tokichi, pinjam motorku ya! Apa yang kau lakukan? Mola yang harus meminjamkan roda ladanku! Sub indo by broth3rmax